5 Wonder Kid yang mungkin jadi rebutan klub-klub Eropa pada bursa transfer Januari 2025 Beberapa pemain muda di dataran Eropa sukses mencari perhatian dan sangat mungkin jadi rebutan klub-klub di benua biru Lamine Yamao, Mattie Stel, hingga Kenan Yildiz misalnya terus memesona bersama klub masing-masing Bursa transfer musim dingin pada Januari 2025 sudah di depan mata Manajemen klub biasanya akan berhati-hati untuk bermanufar di pasar pemain Tetapi jual beli pada periode ini tak jarang menentukan performa klub di kompetisi masing-masing Selain itu, klub juga tak jarang memanfaatkan momen winter transfer untuk meminjamkan pemain-pemainnya yang butuh menit bermain atau squad relatif gemuk Tak terkecuali meminjamkan pemain muda Yang pertama, Marcelino Ferdinand Marcelino Ferdinand pindah ke Oxford United dengan sejuta harapan fans timnas Indonesia Berbekal performa ciamik bersama merah putih, pemain berusia 20 tahun itu sangat dinantikan aksinya di Liga Inggris Sayang, ia tidak mendapatkan menit bermain yang cukup bersama klub berjelukan The Yellows tersebut Mengingat usianya yang masih muda dan butuh pembuktian, Marcelino Ferdinand bisa saja ditaruh di daftar transfer out klub 2. Adam Aznu Meskipun Aznu belum melakukan debut tim utama Bayern München Ia dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di Allianz Arena Dan diharapkan menjadi bagian dari rencana Vincent Komponis seiring berjalannya musim Setelah bergabung dari Barcelona pada 2022, Bekiri berusia 18 tahun itu diperkirakan akan masuk ke sepatu Alfonso Devis Jika target Real Madrid pergi pada akhir kontraknya musim panas mendatang Sementara itu, ia sudah menjadi pemain internasional senior setelah melakukan debutnya di Maroko pada jeda internasional bulan September 3. Francesco Camarda Pemain termuda dalam sejarah seri A, Camarda melakukan debutnya di Milan saat berusia 15 tahun pada November 2023 Dan dianggap sebagai talenta terbaik di sepak bola Italia saat ini Dengan banyak penggemar Azuri percaya bahwa dia adalah jawaban atas masalah gua mereka di tahun-tahun mendatang Tentu saja pemain berusia 16 tahun itu menunjukkan apa yang bisa dia lakukan saat dia membawa negaranya meraih kejayaan Piala Eropa U17 pada musim panas Memenangkan penghargaan pemain terbaik dan setelah menandatangani kontrak profesional pertamanya pada bulan Juli Dia akan mendapatkan lebih banyak peluang bersama tim utama Rossoneri pada 2024-2025 4. Pau Kubarsi Kubarsi mendapat sambutan hangat setelah menemukan susunan pemain Barcelona pada bulan-bulan awal tahun 2024 Dan beberapa penampilannya di Liga Champions menyangka kurangnya pengalamannya sebagai baik tengah yang mengunci beberapa penyerang terbaik di Eropa Pemain berusia 17 tahun yang telah main 3 kali di timnas Spanyol telah mempertahankan peran awalnya di bawah bos Barca baru Hansi Flick Dan hanya ada sedikit jika ada pemila remaja yang lebih mengesankan di dunia sepak bola saat ini Dan yang kelima, Julien Duranville Dianggap sebagai pesaing balon d'or masa depan oleh Vincent Komponi setelah legenda Manchester City melihatnya di Akademi Underlay Duranville bergabung dengan Dortmund dalam kesepakatan 8,5 juta euro pada tahun 2022 Tetapi cedera telah membatasi kesempatannya untuk membuat dampak pada tim utama Pemain sayap berusia 18 tahun itu bagaimanapun sekarang berjuang fit dan telah menemukan jaring untuk tim Nurisahin musim ini Sementara ia juga melakukan debut seniornya di Belgia selama jeda internasional September Dengan setan merah melihatnya sebagai pemain kunci potensial untuk generasi berikutnya